Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fadri Eka di channel Speed Up Racing Team Pada kesempatan kali ini Saya akan melakukan perbaikan Pada motor Soul GT Yang mana Soul GT ini Mengirimkan kode error Pada lampu indikator mail Kode error tersebut kita akan tangani Seperti apa yang sudah dilaporkan Di lampu indikator mail Kira-kira apa saja sih yang rusak disini Baik kita akan langsung tunjukkan Seperti apa kode mail Yang dilaporkan pada Spidometer disini ya Oke kita akan langsung hidupkan ya Oke Kita hitung disini ya Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Seperti itu Jadi Kedipan panjang Empat kali Kedipan panjang itu Empat kali Jadi dihitung perkedipan itu Sepuluh Dan apabila kedipan pendek Itu dihitung tetap satu ya Jadi disini kita total Jumlah Yaitu Empat dua ya Jadi kerusakannya ada Kode mail Empat dua Kode kedipannya Empat dua ya Jadi disini kerusakannya adalah Masalah sensor kecepatan Disini kita akan lakukan perbaikan atau Pengecekan ya Pengecekan terlebih dahulu Di bagian roda depan ya Mulai dari gearbox Dan juga Kabel speedometer Oke Kita akan Kepas tuntas Sedetail mungkin Untuk berbagi ilmu pengetahuan Bagi sahabat otomotif Yang belum mengetahui Kira-kira Apa sih Kerusakan Kode mail Empat dua ini Baik Kita akan langsung Cek Dan kita bongkar Bagian roda depan Disini ya Oke Kita akan bongkar Di bagian Gearbox ini Karena kode mail ini Bisa disebabkan oleh gearboxnya Atau kabel speedonya ya Jadi Ada dua faktor ini Karena Sensor kecepatan ini Atau kabel speedometer ini Yang Masuk ke Speedometer disana Itu akan dikontrol Oleh ECU ya Atau ECM ya Dan apabila Faktor Percepatan atau Kabel speedometer ini Atau gearboxnya ini Ada kerusakan Dan tidak ada laporan Untuk kesana Dipastikan Lambat laun Atau Secepatnya ECM itu Atau ECU itu Akan mengirimkan Kode error Yang akan Menyebabkan Motor kalian Mati-matian ya Jadi Tidak berselang lama Berjalan Ya Kurang lebih Tidak sampai 1 kilo Atau lebih Dia akan mati Dan hidup kembali Lalu seperti itu Seterusnya ya Jadi kita Lakukan pengecekan Di bagian gearbox Dan juga Kabel speedometer Oke Kita akan Langsung Bongkar Baik Kita akan Bongkar Lebih dahulu Kita Bongkar Kita Buka Kancingannya ya Untuk memastikan Kira-kira Apa Yang rusak Disini Apakah Kabel speedometer Atau Gearbox ya Kira-kira 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 Oh Ya Ternyata Ini ya Ternyata Ini ya Yang rusak Jadi Kita Sudah Pastikan Di bagian Speedometer Ini Apa Namanya Kutus Ini ya Jadi Kita Bisa Cek Disini Kita Putar Seperti Ini Jadi Bagian Bagian Gearbox Ini Masih Aman Ya Berputar Seperti Ini ya Jadi Begini Sistem Kerjanya Ya Jadi Apabila Roda Berputar Ini Akan Diputar Ya Oleh Roda Ya Karena Disini Ada Knock Ya Jadi Knock Masuk Disini Dan Memutar Ini Sehingga Memutar Kabel Ini Dan Mengirim Percepatan Atau Sensor Kecepatan Pada Speedometer Yang Dikontrol Oleh Echu Di Mesin Ya Jadi Apabila Ini Putus Tidak Segera Diganti Maka Lampu Indikator Mail Akan Hidup Yaitu Dengan Kode 42 Yang Dikontrol Oleh Echu Sehingga Mengirimkan Kode Erot Tersebut Dan Akan Menyebabkan Motor Itu Mati Setiap Beberapa Kali Jalan Ya Yaitu Sekitar Kurang Lebih 1 Kilometer Ya Oke Kita Disini Akan Lakukan Penggantian Pada Kabel Speedometer Karena Gearbox Ini Masih Bisa Terpakai Jadi Kita Pasang Kembali Misalkan Pemasakannya Tepat Tepat Tidak Melenceng Dari Knock Ya Karena Disini Ada Tempat Di Bagian Bottom Ini Ya Oke Kita Kencangkan Kita Hasikan Rodanya Terpasang Dengan Bagus Ya Oke Dan Kita Akan Lepas Di Bagian Atas Ya Kita Ganti Kita Lepas Disini Di Bagian Speedometernya Ya Kita Lepas Oke Setelah Terlepas Seperti Ini Langsung Kita Tarik Ya Kebawah Kita Tarik Ini Di Apa Namanya Kasih Tali Ya Mungkin Seperti Lepas Seperti Apa Entahlah Oke Kita Akan Pasang Kabel Speedometernya Oke Kita Ganti Ya Kabel Speedonya Ini Ya Kita Pakai Yang Biasa Biasa Yang KWKW Karena Yang Apa Namanya Yang Original Itu Lumayan Mahal Kita Pakai Yang KWKW Aja Enggak Apa Penting Fungsinya Sama Seperti Itu Ya Oke Kita Akan Pasang Langsung Oke Kita Sudah Pasang Disini Dan Kita Sudah Pasang Juga Di Bagian Disini Ya Kita Akan Coba Tes Disini Ya Kita Tes Apakah Ini Muter Atau Enggak Ya Secara Belum Dihidupkan Kunci Kunci Kotak Ya Oke Kita Puter Puter Seperti Ini Ya Kita Puter Puter Di Bawah Ternyata Bergerak Dan Kita Pastikan Kita Hidupkan Seperti Itu Dan Kita Puter Puter Seperti Ini Ya Kita Puter Puter Setelah Seperti Itu Ternyata Setelah Diputer Puter Lampu Indikator Mail Ini Yang Tadinya Kode 42 Itu Sudah Hilang Jadi Sudah Dipastikan Kabel Speedo Atau Gearbox Itu Sudah Berfungsi Sebagaimana Mestinya Jadi Apabila Ada Salah Satu Yang Tidak Connect Disini Antara Kabel Speedo Dan Gearbox Sudah Dipastikan Disini Lampu Indikator Mail Akan Mengirimkan Kode Error Yaitu Kode Error 42 Baik Kita Langsung Pasang Dan Kita Hidupkan Kita Kencangkan Kita Kencangkan Disini Sampai Bagus Sekali Dan Yang Bagian Atas Disini Dikencangkan Dikencangkan Lalu Kita Putar Kita Putar Kita Lihat Di Speedometer Disini Oke Kita Pastikan Apa Namanya Rodanya Sudah Bagus Ya Gimana Pak Sudah Jalan Oke Mantap Oke Jadi Sudah Berfungsi Normal Jadi Seperti Itu Ya Sahabat Otomotif Jadi Jangan Panik Ketika Muncul Kode Mail 42 Jadi Kita Cek Di Bagian Speedometer Dan Juga Gearbox Mungkin Seperti Itu Saja Tutorial Yang Dapat Saya Berikan Kurang Lebihnya Saya Maaf Disini Kita Tidak Bermaksud Untuk Menggurui Siapapun Karena Saya Yakin Kalian Semua Pintar Pintar Cuma Disini Kita Hanya Berbagi Pengalaman Apabila Sahabat Otomotif Yang Baru Menemukan Channel Kami Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Kami Dan Silahkan Bagikan Ke Teman Teman Kalian Dan Juga Jangan Lupa Tinggalkan Jejak Kalian Di Kolom Komentar Karena Komentar Kalian Adalah Motivasi Bagi Kami Untuk Berkembang Lebih Baik Terima Kasih Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat Salam Otomotif Sampai 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 Sampai